Pak, menjadi sebuah komitmen berbuat baik di lingkungan media grup, apa yang menggerakkan hati terutama dari Surya Edukasi Bangsa Foundation dalam hal ini untuk memberikan pendidikan terbaik? Ya, jadi gini, pandemi ini menyisakan sebenarnya banyak cerita. Cerita baik suka apalagi duka, yang tidak bisa kemudian kita hadapi secara parsial sendiri-sendiri. Kita harus bersama-sama menyelesaikan permasalahan, bukan cuma masalah COVID-nya, tapi kemudian dampak dari efek dari COVID-19 ini. Salah satunya adalah cukup banyak anak-anak yang kemudian kehilangan orang tuanya karena COVID-19. Media grup sendiri melalui Yayasan Surya Edukasi Bangsa merasa berkewajiban untuk kemudian bagaimana generasi ini terus bisa berlanjut dan kemudian menjadi generasi yang nanti kemudian berhasil di Indonesia ke depannya. Untuk itu kami kemudian turun tangan untuk memberikan bantuan, bukan cuma bantuan, memberikan turut terpanggil untuk bersama-sama menyelesaikan masalah dari anak-anak yang secara tiba-tiba harus kehilangan kedua orang tuanya ini. Nah disitu kami akan mencoba untuk membantu memberikan biaya pendidikan kepada mereka sampai selesai. Dan Rista tentunya mewakili seluruh teman-teman keluarga besar Media Group Network. Kami mengucapkan bela sungkawa atas hal yang terjadi sama kamu. Tapi aku lihat tuh kamu strong banget ya. Kamu sangat kuat gitu loh menghadapi cobaan ini. Apa sih sumber kekuatan kamu selama ini? Adek-adek. Adek-adek. Kamu punya adek berapa? Dua. Dua. Usia berapa saya? Satu sembilan tahun, satu lima belas. Satu sembilan, satu lima belas. Kamu sendiri sekarang usia? Sembilan belas. Usia sembilan belas ya. Adik-adik ini gimana ngasih support ke kamu pada saat kejadian itu? Kalau yang Fathan kan karena tunarungu. Jadi dia kalau misalnya lihat aku sedih, bilangnya jangan sedih. Tapi pakai bahasa isyarat. Kalau yang kedua itu bilangnya yang kecil, Mbak jangan sedih. Nanti kan manggilnya Mbak ya, adik-adik aku. Nanti ibu sama bapak di sana juga sedih. Padahal dia juga sedih. Tapi dia berusaha menguatin kakaknya. Jadi aku gak berani buat sedih di depan mereka. Oke, justru jadi sumber kekuatan. Saya yang sedih mendengarnya sekarang. Apa yang ingin dilakukan, Pak? Dari Suri Edukasi Bahasa Panisya? Jadi Rista-nya adalah salah satu contoh anak kita. Yang insya Allah dia akan menjadi anak yang kuat. Dan akan menjadi anak yang berhasil di kemudian hari. Rista tiga bersaudara ya. Rista sekarang tiga bersaudara. Rista adalah anak tertua dan masih duduk di bangku kuliah ya. Beliau punya dua adik. Satu mengalami disabilitas ya. Terus. Kemudian yang satunya masih SD ya. Masih SD. Nah, ini cuma salah satu contoh bahwa COVID-19 ini menyisakan PR yang harus kita selesaikan bersama-sama. Kami insya Allah akan memberikan bantuan biaya sekolah kepada Rista dan adik-adiknya semua sampai selesai. Jadi sampai Rista selesai kuliah, media yayasan, surya edukasi bangsa yang akan meng-cover seluruh biaya pendidikannya. Mudah-mudahan sama-sama, kita sama-sama saling gantikan tangan. Pokoknya Rista harus berhasil, harus sukses. Nah, ini kita harap ini menjadi sebuah gerakan. Jadi bukan cuma dari yayasan surya edukasi bangsa, bukan cuma dari media grup, tapi siapapun. Nah, yuk. Ada di sekeliling kita banyak sekali saudara-saudara kita, anak-anak kita yang hari ini justru membutuhkan gandengan tangan kita. Mereka juga tidak mau terjadi hal ini. Mereka tidak ada yang pengen ingin ini terjadi. Termasuk kita sendiri. Untuk itu, mari kita bersama-sama menghadapi semua ujian yang berat ini. Insya Allah ke depan kita akan menjadi sebuah, menjamin sebuah persaudaraan yang makin kuat. Jadi, Rista tidak sendiri, di sini semua adalah kakak-kakak sama tante-tante dan om-omnya. Untuk membantu sekali lagi dalam bidang pendidikan. Tapi kamu sendiri sekarang itu lagi ngambil jurusan apa sih? Akuntansi. Kenapa ngambil akuntansi? Awalnya emang bapak sama ibu yang nyuruh sih, tapi suka juga. Oke, pada saat itu ada seperti wejangan gak sih? Kayak misalnya, D, Rista atau Mbak Rista, mendingan ngambil jurusan ini supaya apa gitu? Pernah ada dikasih tahu kayak gitu? Pernah, supaya gampang kerjanya. Maksudnya kan kalau misalnya akuntansi itu cuma duduk, gak capek kamunya gitu. Kalau kata bapak. Tapi otaknya canggih ya. Gak capek fisiknya, tapi gak capek otaknya. Terus ketika kamu misalnya melihat saudara-saudara kamu juga yang lain, yang juga katakanlah punya cerita yang sama. Kehilangan orang tua ketika pandemi COVID-19. Apa sih yang waktu itu kamu kasih tahu sama mereka supaya juga sama-sama menguatkan mungkin? Saudara yang seaku maksudnya. Sama-sama menguatin saudara aku sendiri. Mereka saling support, mereka menguatin. Saudara aku tuh dari ibu jauh, ada di Ngawi, Jawa Timur. Kalau yang satunya tuh ada di Depok, aku di Purwakarta. Jadi bapak tuh rantauan sama ibu. Jadi cuma punya tetangga-tetangga aja. Selama tinggal di rumah kan cuma bertiga. Yang bantu-bantu kita tuh tetangga-tetangga saling nengokin. Waktu COVID pun yang bawa ke ambulan tuh, aku nelponnya langsung ke Pak RW-nya gitu. Karena kan jauh ya saudara juga. Kebetulan yang di Ngawi itu juga sama. Banyak yang terdampak COVID. Iya gitu. Ibu sama ayah selama ini pekerjaannya apa sayang? Kalau ibu noko di rumah. Kalau bapak, kantor di Elejen. Tokonya sendiri dari Mama sekarang siapa yang ngurus? Insya Allah mau Rista lanjutin buat biar rumahnya juga gak sepi gitu. Tapi kita perlu apresiasi ya betapa tetangga-tetangganya menolong. Saya masih ingat pernyataan dari Pak Mirda. Ketika COVID-19 ini share the pain and share the joy. Mungkin ini juga bisa apa ya? Menjadi inspirasi untuk Pemirsa Setia Metro TV bahwa kita memang harus social distancing. Tapi kita bergandingan tangan untuk membantu para teman-teman dan saudara-saudara kita di sekitar yang mungkin butuh bantuan. Betul. Tidak ada yang pengen keadaan seperti yang Rista rasakan saat ini gitu. Termasuk kita, termasuk. Coba kita bayangkan seandainya ini terjadi pada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada orang terdekat kita. Bayangkan bila itu terjadi. Jadi penting sekali untuk sekarang itu saling bergandengan tangan, saling berbagi lapar, berbagi sakit, terus kemudian memecahkan masalah ini. Seolah kita akan berbagi rasa dalam melewati semua ujian ini gitu. Nah kami merasa berkewajiban, berkepentingan untuk kemudian bersama-sama meringankan beban saudara-saudara kita ini gitu. Jadi Rizka pokoknya semangat terus ya. Rizka itu calon orang besar. Amin. Kenapa? Karena ini pilihan. Ini semua pilihan. Anak Rizka tidak akan dikasih ujian apabila dia tidak mampu melewatinya. Lewatinya, betul. Belum tentu ujian seperti Rista akan kalau dihadapi ke kita, akan kita bisa lewati gitu. Jadi ini adalah anak yang hebat, yang akan kemudian insya Allah melewati segala macam ujian dan akan menjadi orang besar nanti. Dan yang kedua juga apa, kita bikin papa ibunya Rizka nanti tersenyum di sana dengan bangga ya. Oke Rizka, tapi aku pengen tahu lagi sebetulnya cita-cita kamu nanti seperti apa. Lalu mekanisme nanti pemberian beasiswa bukan hanya untuk Rizka tapi juga kedua adiknya. Seperti apa dari Yayasan Suri Edukasi Bangsa. Kami akan kembali sesaat lagi pemirsa tetaplah bersama kami di Newsline. Terima kasih telah menonton!